Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman bisa update video terbaru dari saya Hari ini hari libur saya, hari minggu ya Jadi gak maksud kerja Saya akan umbar Ayam kate, betina, beserta anak-anaknya Dan hari ini tanggal 5 Maret ya 2023 Anak ayamnya udah berusia Dua minggu pas Seharusnya sudah dipisah dari induknya Seperti dua bulan lalu Tapi kali ini Gak dipisah dulu karena Jantannya lagi ikut betina juga Kemungkinan Anak ayamnya ini akan Besar di pangkuan induknya Selama satu bulanan ya Baru saya pisah Oke Semua anakan ayam itu Saya akan umbar Ini anakan ayam Jantan ini Yang dua bulan lalu menetas Teman-teman bisa Scroll-scroll Video youtube saya yang lalu-lalu Itu menetasnya Tepat dua bulan lalu Tanggal 29 Desember menetasnya Sekarang sudah berusia Dua bulan lebih Ini jantan betinanya Saya akan umbar juga Dan jantannya ini Saya akan mandikan terus Jemur Mumpung Matahari lagi Cerah ya Cuaca lagi cerah Disini Ayam Saya umbar semua Bercampur dengan Ayam-ayam kampung Dan Teman-teman juga Ada yang bertanya Kenapa Ayam Baru itu bisa Akur ya Ketika didatangkan Di Kandang Biasanya kan Ayam kalau Baru datang itu Apa ya Pasti Sabung ya Kalau saya itu Sebenarnya Di balik layar ya Ayamnya itu Saya keluarkan dulu Saya Simpan Sampai ada Yang kalah gitu Tapi gak sampai Luka-luka Luka-luka ya Untuk Adaptasi saja Ini juga Nakanya Saya akan Umbar Ini Termasuk Ayam KT Standar Bulu Apa ya Jali Dan ketika Teman-teman Mungkin Pertanyakan Eh Tentang Hal Ayam baru Didatangkan Di kandang Terus Gak Apa ya Tidak Anarkis Tidak Istilahnya Baku Sabung ya Baku Pukul ya Ya Kalau di balik layar itu Saya lupa Sayangnya Saya Sabung Sampai siapa yang Kalah Jadi Ketika ada yang Kalahkan Pasti Apa ya Takut Salah satunya Nah Ini dia Ayamnya Yang Dijemur Itu ayam Adik saya Dan ini Saya Mandikan Ayam KT Bersama Ponakan Ponakan Ini ponakan Ponakan Lagi Liatin Saya Mandiin Ayam KT Ini Terakhir Saya Mandiin Tepatnya Sebulan Lalu Kayaknya Jadi Barusan Lagi Saya Mandikan Karena Mempungsi Lebur Saya Mandikan Ayam KT Dan Cuaca Itu Sangat Cerah Sekali Cocok Untuk Menjemur Ayam KT Disini Saya Basahkan Semua Sekujur Bulu Ayam Sampai Basah Kuyup Jangan Lupa Selalu Bersihkan Bagian Jengger Ayam Yang Terdapat Kutu Kutu Yang Menempel Terus Kakinya Juga Ini Ayam Udah Berusia Kurang Lebih Mau Dekat Setahunan Sembilan Bulanan Dan Keturunannya Udah Dua Keturunan Jadi Jalan Salfok Sama Pemandangannya Banyak Bocil Bocil Oke Kita Ambil Kameranya Setengah Mati Tidak Ada Yang Megangin Jadi Inisiatif Sendiri Untuk Pegangin Ini Juga Kandangnya Kandang Besi Teman Teman Bisa Beli Di Shopee Ini Saya Pesan Dari Tokopedia Keren Ya Oke Itu Saja Yang Dapat Saya Bagikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Teman Teman Suka Sama Videonya Komen Di Bawa Bagaimana Kedepannya Tentang Video Saya Dan Sarannya Kak Atau Apa Oke Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Terima Kasih Baja Botan locket Baja 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 Abanda Baja Y Ba Baja Terima kasih.